Sekitar 100 mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya pada Senin kemarin. Awalnya, mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII membentangkan poster tuntutan dan berorasi dengan tertib. Merasa tak puas karena tidak ada yang menemui, mahasiswa pun langsung berjalan menuju pintu gerbang di bagian selatan kantor DPRD Jawa Timur. Sebagai langkah antisipasi, polisi langsung menutup pintu gerbang. Kembali, korlap aksi melakukan orasi dan mahasiswa lainnya mendorong pintu gerbang hingga terjadilah aksi saling dorong dengan polisi. Suasana semakin memanas ketika pimpinan DPRD tidak ada yang keluar menemui mahasiswa. Mereka semakin bersemangat mendorong sehingga mengakibatkan pintu gerbang hampir roboh dan saling lempar argumen dengan polisi yang menahan pintu gerbang. Aksi itu akhirnya meredah ketika mahasiswa diizinkan memasuki kantor DPRD Jawa Timur. Erik Purnomo, korlap aksi mengatakan bahwa aksi mahasiswa kali ini mendesak kepada Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya apabila kebijakannya tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat. Serta mendesak DPRD Jawa Timur untuk ikut bersama rakyat menolak kenaikan iuran BPJS dan menolak poin-poin revisi undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002. KPK yang saat ini menyibukkan semua negara Indonesia. Yang ketiga mendesak DPRD Jawa Timur untuk menolak bersama rakyat terkait kenaikan BPJS. Yang ketiga mendesak DPRD Jawa Timur untuk menyampaikan poin-poin penolakan revisi UKPK. Sementara itu Hadi Dediansyah, anggota DPRD Jawa Timur fraksi Gerindra, mendukung tuntutan pendepo yang mewakili suara rakyat. Masa aksi mengancam apabila aspirasinya tidak disampaikan ke DPR RI, maka mereka akan mendatangi kembali kantor DPRD Jawa Timur dengan masa yang lebih banyak lagi. Kami tetap pada pendirian bahwa KPK tetap harus tetap hidup di NKR ini. Karena apa? Kalau tidak ada lembaga independen semacam KPK ini, bahaya-bahaya korupsi kelanjutan berikutnya ini akan muncul dan muncul terus. Makanya kami dari Gerindra tetap sepakat bahwa revisi undang-undang KPK ini melemahkan KPK. Kami mohon tetap KPK tetap diberi porsi pada fungsinya, biar kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh penyelenggara negara tidak mengalami yang seperti kemarin. Dari Surabaya, Krishna Fajar melaporkan.